Halo teman-teman, sebelum kita lanjut nonton videonya, jangan lupa subscribe channelnya Karko Kuliner, jelajah kuliner yang enak-enak. Linknya ada di deskripsi ya. Oh iya teman-teman, ada kapan gembira nih. Scarlet mengeluarkan Happy Series, yaitu produk terbaru dari rangkaian Body Care Scarlet, kesayangan kita semua. Rangkaian Happy Series sudah bisa dibeli sejak 25 Juli di semua e-commerce-nya Scarlet. Untuk membeli, teman-teman bisa langsung klik di box deskripsi ya. Nah, cara pemakaiannya sudah sebagainya berikut. Step yang pertama adalah Body Scrub. Oleskan ke tubuh dengan merata, diamkan 2-3 menit, kemudian bilas dengan air hingga besi. Body Scrub mengandung glutation dan vitamin E yang berfungsi membantu mengangkat sel kulit mati. Langkah kedua adalah Shower Scrub. Gunakan ke seluruh tubuh secara merata dan bilas dengan air besi, dapat digunakan setiap hari ya. Mengandung hidrolize, kolagen untuk meningkatkan kelembapan kulit. Langkah ketiga adalah Body Serum. Oleskan ke tangan secara merata dan gunakan setiap hari. Mengandung Hyaluronic Acid, Sea Butter, 5 Phyto Oil, dan Aloe Vera Extra. Kalau kalian mau ekstra 3 kali mencerahkan, bisa dilayer dengan Body Serum dan Body Lotion. Karena ada kandungan niacinamide, glutathione, dan geocolic acid. Dan bisa juga kombinasi Body Serum dengan Body Cream untuk 4 kali lebih melembabkan. Skalet sudah terdaftar di BPOM ya. Yuk teman-teman yang penasaran bisa beli dengan klik link yang ada di deskripsi ya. Hai hai teman nongkrong, apa kabar? Kali ini kita lagi di daerah Cikini dan mau nongkrong di restoran Cikini 5 yang terletak di Cikini 1 No. 5, Menteng, Jakarta Pusat. Restoran ini buka setiap hari mulai pukul 10 sampai jam 8 malam. Tempat parkir disini tuh gak terlalu luas ya, tapi sepertinya sih ada valet parking. Waktu aku kesini sih tempat parkingnya kebetulan lagi kosong, jadi kita parkir pecis di depan restoran. Nah, restoran ini tuh terdiri dari ruangan indoor dan outdoor. Waktu kita masuk terasa sekali ya suasana rumahan yang terkesan hangat, vintage, dan klasik. Dengan interior sedikit tradisional dan prabot kayu-kayuan dan guci-guci tanah liat vintage yang ditata dengan estetik, rapih, besi, dan nyaman. Dan suasananya pun tenang dan tidak terlalu gaduh. Interiornya bikin betah untuk lama-lama nongkrong disini. Suasana yang tenang sangat cocok untuk meeting ataupun kerja. Jadi, ini bisa untuk alternatif buat kamu yang mungkin bosen ya, nongkrong di kafe shop yang suasananya hiruk pikuk gitu. Nah, sekarang yuk kita lihat ruangan outdoornya. Outdoornya ini lumayan luas ya, dan gua rasa restoran ini sih bisa nampung sekitar 100 pengunjung. Bagian outdoor hadir dengan konsep rumah dan taman yang asli, dengan taman, pohon, dan tanaman hijau. Tidak lupa, ada kolam ikan dengan gemericik air, menambah suasana syahdu ala pedesaan gitu. Ada kesan nyaman dan homie sih. Sepertinya, ini memang rumah lama yang dialih fungsikan menjadi restoran. Kesimpulannya, tempatnya enak banget, cozy dan adem. Lokasinya mudah ditemukan juga, walau agak masuk di sisi gang gitu. Tapi, justru jadi gak berisik ya dengan suara-suara kendaraan di jalan. Teman-teman, kalau mau kesini, bisa search di Maps Cikini 5, atau klik Maps yang kami share di box deskripsi ya. Jadi, tempat ini cocok untuk nongki, bareng teman, keluarga, rekan kerja, ataupun pacar. Pokoknya, ini cocok buat kalian yang mencari tempat nongkong yang tenang ya. Tempat ini bisa jadi salah satu rekomendasi. Di sini, terdapat toilet dan mushola yang cukup besar, nyaman, dan bersih. Tempat ini juga sering dipakai untuk acara-acara khusus, seperti ulang tahun, pertunangan, atau bahkan acara pernikahan. Atau, mungkin kamu yang lagi cari tempat untuk foto pre-wedding, juga bisa loh di sini. Jadi, restoran ini kesan pertamanya adalah sebuah tempat makan yang bersih, terus nyaman, dan suasananya santai. Interiornya simple ya, gak berlebihan. Semua pada tempatnya dan penempatannya tuh enak gitu loh. Nah, jadi sangat cocok dan menyenangkan. Yang ini tuh bagian ruangan semi-indoor ya, teman-teman. Jadi, mereka selain ada ac, mereka juga pasang kipas cukup banyak ya. Jadi, suasananya tetap terasa sejuk, gak panas gitu. Restorannya memang berluasa tempo dulu. Cantik, klasik, dan apik. Tapi, jangan khawatir, menu makanan di sini sangat bervariasi loh. Berbagai menu masakan Indonesia ataupun Barat ada ya di sini, dengan harga yang relatif sesuai dengan suasana dan lokasinya. Harganya masih tergurung wajar sih. Pelayanannya oke banget dan sangat membantu. Rasa makanannya juga cocok di lidah. Ada beberapa pilihan menu restoran yang autentik Indonesia. Nah, hari ini gue pesen nasi goreng tori. Ini enak loh, teman-teman. Rasanya autentik Indonesia gitu. Jadi, gak terlalu strong gitu. Cocok sih di lidah aku. Rasanya nyaman dan enak. Nah, untuk minumannya, aku pesen semacam jus gitu ya. Dia ada yoghurtnya juga. Jadi, ini namanya Orange Yakult. Harganya Rp. 38.000. Ini rasanya seger banget sih. Kalian kebayang gak Orange plus Yakult. Gak pasti enak ya. Nah, selain minuman jus ataupun kopi, mereka juga menyediakan tea dan lain sebagainya sih. Cukup banyak ya pilihannya. Oke, teman nongkong. Sekian dulu video dari kita. Semoga suka ya. Jangan lupa to support Fuji Sicilia dengan cara subscribe. Dan nyalakan tombol loncengnya. Thank you for watching. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!